Apalagi ketika hal tersebut di tahun 2015 telah diadakan audit oleh Inspektorat dengan nomor 700-832-Income dari Satra Efas, 12 Romawi-2015, pada tanggal 14 Desember 2015 yang dihubungkan dengan bukti T-04, T-09, dan T-10 dengan hasil tidak ditemukan adanya indikasi kerugian keuangan negara. Adalah hal yang aneh dan sangat kontradiktif apa yang dilakukan oleh Inspektorat dari Kabupaten Berawang ketika di tahun 2020, atas permintaan dari penyelidik kecerdasan negeri berawang, Inspektorat daerah Kabupaten Berawang mengeluarkan lagi RHP, yang diberapuran hasil hal-hal di dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara berdaerah atas perkara aduan tidak bindenang korupsi pengadaan lahan terkait. Peningkatan saluran dalam perasalahan lapangan sepak bola di Kecamatan Perbayor Kabupaten Berawang oleh Dinas Pemudaran oleh Kabupaten Berawang tahun 2015 nomor 700 dari 07 dari RHP dan seterusnya tanggal 20 November 2020 oleh Inspektorat daerah Kabupaten Berawang yang ditandatangkan oleh Insinyur Karissa Pakmin dan Buka Oan-Oan tersebut merupakan hasil dari copy paste, dari bukti, dari berita acara pemerintahan jasa penduduk umum majelis saking berpendapat atas hal tersebut telah terjadi inkonsistensi diulangi majelis saking berpendapat atas hal tersebut telah terjadi inkonsistensi dan ketidakmanjirian serta tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan atau juklar dan petunjuk teknik atau juknis inspektorat daerah khususnya Inspektorat daerah Kabupaten Berawang dalam pelaksanaan pekerjaan penimbang mau dengan di APK-nya, barang bukti atau pemerintah tersebut di atas penduduk umum tidak mampu membuktikan dari-dari daerah daerah menindaklanjuti hasil wawancara kami kemarin dengan mantan Tadis Bora-Borao dan penasihat hukumnya kaitan dengan ponis bebas yang sementara menjadi hasil putusan sementara karena memang masih ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan pihak Jaksa Penuntut Umum yang sesuai aturan perundang-undangan untuk kasus tidak pidana korupsi adalah langkah upaya kasasi Nah, kaitannya dengan itu dengan mewawancara yang sesi pertama itu banyak pihak yang juga disebut sama oleh pihak penasihat hukum utamanya adalah pihak Inspektorat Berawang maupun pihak Jaksa Penuntut Umum namun kami sudah berupaya untuk melakukan konfirmasi dan memberikan hak jawab kepada pihak Inspektorat dan ketemu langsung dengan Inspektorat Berawang maupun pihak Jaksa Penuntut Umum namun yang bersangkutan menyatakan belum bersedia untuk memberikan keteranannya itu adalah hak Inspektorat selaku pihak yang harusnya diberikan hak jawab tetapi setidaknya kami sudah memberikan uang hak jawab nah, setelah dari Inspektorat kami kemudian mencoba memberikan uang hak jawab kepada pihak penyaksaan pihak penyaksa Penuntut Umum dan Alhamdulillah dari Kasih Pitsus bersedia untuk memberikan keteranannya untuk tidak berpanjang lebar dan membuat persoalan ini jadi terang-terang langsung saja penirsa kita diskusi dan wawancara dengan Kasih Pitsus Pak Kristian selamat siang Pak Kristian selamat siang Pak Gus, ya Pak Salam apa kabar dulu ini? kabar, saat ini sehat-sehat saja kita boleh persanakan kegiatan di hari-hari pekerja biasa oke siap pertama kami ucapkan dulu terima kasih Pak kepada pihak Bapak Jaksaan yang mau memberikan keteranannya memberikan keteranannya supaya persoalan ini jadi tidak menggelinding liar kita langsung Pak ya dalam wawancara sebelumnya Pak sudah tersebutkan bahwa mantan Kadis Borobro itu memang sudah dinyatakan diponis bebas ya sebagaimana diunturkan Jaksa pasal 2 ayat 1, pasal 3 dan pasal 18 menurut-menurut tidak berlaku dengan korupsi dan majelis hakim di Bikom menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan kecantannya harus dibebaskan namun sekali lagi itu baru setengah perjalanan setengah bebas karena itu masih ada upaya hukum yang lain sebagaimana saya sebutkan tadi adalah kasasi nah kami mau tanya dulu apakah pihak Kejaksaan akan menggunakan hak hukumnya untuk melakukan kasasi atau seperti apa silahkan Pak oke terima kasih mungkin masker boleh dibuka Pak biar Budri bisa melihat kalau mau sih jangan nanti kita mau agak prokes lagi kan enggak Pak udah lah kita buka lagi ya kan kita jaga prokes juga jangan sampai aja ya oke terima kasih Pak salam jadi terkait tadi berita sama Pak salam atau rekan media selama ini dengar bahwa apa yang sudah diputuskan oleh majelis hakim di dalam pelajaran tindak-tindak korupsi sama rindang dengan adanya putusan itu mana para terdakwa masyarakat dan kawan-kawan dinyatakan bebas apa langkah hukum selanjutnya oleh penuntut umum mana di luar agar matahari bahwa penuntut umum tidak akan mengambil atau masih dipikir-pikir benar ketika putusan dibacakan itu ada hak yang diberikan kepada penuntut umum buat diatur bahwa ketika putusan diberikan diberikan waktu kepada penuntut umum untuk dipikir-pikir namun perlu kami tegaskan kembali bahwa selaku penuntut umum upaya hukum yang diambil berkait putusan bebas ini kalau bicara putusannya adalah rispak bebas memilih itu langsung kita nyatakan kasasi oke dan itu sudah kita pastikan karena dengan dilakukan oleh penuntut umum pengajuan akta permohonan kasasi mungkin teman-teman media sedikit kita indahkan dan ada pak Asya ini pak Asya jadi sesuai dengan yang sudah kita ajukan kepada pengajuan untuk melakukan penguangan kasasi karena tanggal 9 Juni 2021 ini itu sudah secara sah kita menyatakan penuntutan kasasi oke dari Rabu berarti ya hari ini ya dari pengajuan untuk dipikir sendiri sudah mengirimkan kami jadi ada urutan yang ketika kita sudah penuntut umumnya tapi salinan kunis juga sudah dikasih ya oh benar nanti saya selesai dulu oke kita pasang satu jadi masyarakatnya bingung oke jadi setelah putus diberikan hak kepada penuntut umum untuk pikir-pikir atau terima tapi waktu yang kita tentukan kami tidak pikir lama-lama langsung menyatakan kasasi itu saya tegaskan lagi jangan sampai nanti ternyata masyarakat ataupun dia mengatakan wah ini penuntut umum masih berpikiran macam-macam tidak memang itu sudah menjadi sope kita wah oke ketika ada putusan bebas bumi lepas dari segala tuntut tanah penuntut umum wajib nah itu bahasanya wajib oke kalau sudah wajib itu wajib ini ada resus-resus nih pak anda enak juga di tengah ya itu kenapa pak sekarang tadi sampaikan nah saya harus sampaikan resus-resus itu masuk soalnya ke kami bahwa sebetulnya pihak jaksa itu tidak mau melakukan kasasi tetapi begitu berita yang dikeluarkan oleh Bronyus kaitannya wajar dengan penasihat hukum maupun Pak Supri selaku mantan Kadiskora lalu pihak jaksa penuntut umum dalam tanda kutip tersinggung dan memutuskan untuk langsung ambil kasasi itu benar atau enggak informasi itu kalau bahasa tersinggung saya tegaskan lagi itu tidak ada kita profesional saja bahwa penuntut umum sesuai dengan undang-undang yang diberikan UHAB itu telah diberikan benar-benar terhadap putusan dan SMP kami juga tegas terhadap putusan yang bersifatnya bebas itu bentuk umum wajib wajib bahasanya jadi kita tidak dimaksanakan kita akan salah jadi ada pertanyaan yang lainnya dengan adanya keterangan seperti itu kembali kami tegaskan bahwa dengan adanya penyataan kasasi ini tertanggal 9 Juni 2021 hari ini hari ini kami telah resmi mengetahkan kasasi selanjutnya apa setelah mengetahkan kasasi kami akan melakukan pembuatan menyusun memori kasasi nah namun dalam penyusunan sebenarnya kami membutuhkan apa yang akan kami kasasi selanjutnya selanjutnya adalah pertimbangan majelis sakit untuk tantung dalam selanjutnya namun yang menjadi kendala kami saat ini itu belum kami terima secara luka itu tapi kami sudah bermohon kepada majelis sakit dengan tipikor dan sebab itu sudah kita layakkan dari hari Selasa Mei 2 ketika kemampungan waktu melakukan sidang di dalam selanjutnya jadi saya tegas kembali Pak Assalam jadi tidak ada kita menunggu-nunggu lagi tidak ada pikiran bahwa itu keraguan kita untuk justru dengan keraguan kita kenapa majelis sakit memutus bebas karena kita melakukan langkah upaya pun selanjutnya yakni kasasi pada saat majelis sakit memutuskan terdakwa ya karena sudah di sidang berarti terdakwa bebas murni dengan berbagai macam pertimbangan yang kebetulan kami juga punya videonya pada saat pembacaan putusan itu dan bahkan majelis sakit berkeyakinan penuh gitu ya kalau boleh bahasa gampangnya lah untuk memutuskan membebaskan terdakwa ini banyaklah yang dianggap pertimbangan majelis sakit itu kenapa harus memilih terus pihak kejaksaan sendiri menilai dengan keputusan majelis sakit membebaskan terdakwa ini seperti apa memang sih kalau bicara menang kalah biar enak aja nih meskipun gak maksud kita bicara menang kalah karena bicara hukum adalah bicara keadilan bukan gitu tapi kalau bicara gampangnya lah biar dimengerti masyarakat ya ini kan posisi kalah kan nah yang unik di pengadilan tipicor itu apalagi kita bicara belum pernah ada yang berhasil lulus dan ini berapa pertama kali nah bagaimana pendapat jaksa ngomentari keputusan kita pada prinsipnya Pak Salam terkait keputusan majelis sakit ya itu akan kita tuangkan nombor lidah untuk dikasih jadi untuk sekarang kita belum bisa mengatakan itu kepada teman-teman media ataupun masyarakat yang jelas ketika salinan lontak kita terima kita akan menemusun nombor dikasih dengan dalil-dalil yang kita selama ini yakinin bahwa itu itu adalah perbuatan tindak-tindak korupsi nah jadi kalaupun hakim berresepsi berlawai keputusan bebas dengan segala pertimbangannya ya itu tidak ada lebih kami hanya bisa mengajukan maju kasasi jadi kami belum bisa menilai untuk saat ini karena itu akan kami tuangkan dalam memori kasasi jadi kalau Pak Salam mengenai putusan majelis hakim nah itu bukan hanya kita bagus ke majelis lah hahaha itu saya tanya tadi sih terkait perasaannya aja kalau pemikiran kan gitu kalau pemikiran kita seperti yang saya tegaskan kita profesional apa yang diberikan amanat undang undang ketika kita ternyata ketika terhadap tuntutan kita dinyatakan tidak terbukti oke kan ada dua itu bebas oke 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 ya sudah penuntut umum diberi hak untuk mengajukan kasasi betul kenapa akhirnya saya tanya perasaan karena memang ini murni kasus yang dimulai sama kejaksaan gitu tanggapan penjidikannya penahanannya semua murni dari kejaksaan makanya saya wajar kalau tanyakan itu kebetulan ini pertama kali juga kondisi bebas itu lebih biasa lah kalau kita anggap dalam proses karena kita dari awal tim sudah beryakinan itu yakin terbukti oke tapi ada hakim ada pengadilan yang bisa menilai kan gak tentu sama saya kembalikan lagi ketika saya punya resepsi contohnya pas orang punya resepsi sendiri makanya saya mau paksakan oh iyalah betul semua orang punya hak bener tapi kalau kita bicara kembali kepikiran itu tadi pak kita merasa tidak kuat subjektif jadinya kita merasa masih subjektif walaupun secara hukum itu sudah dinyatakan oleh keputusan oke makanya nanti kami akan tuangkan apa saja yang kami anggap dalam keputusan atau pertimbangan menjadi pelemah menjadi titik lemah atau yang tidak terbukti oke dan itu akan pada hal-hal yang menimbang oke nah itu yang akan kita hantar ke dalam memorikan kasasi nantinya nah tadi bapak kan bicara keyakinan bahwa keyakinan keyjaksaan selaku yang mempunyai sebagai keyjaksaan itu punya keyakinan bahwa harusnya ini terbukti bersalah melakukan tindak-tindak korupsi nah tapi kan tentu wujud keyakinan adalah minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang diatur oleh itu hak dan sebagaimana yang kita tahu minimal dua alat bukti itu sudah dipenuhi sama sama jaksa penyidik nah kaitannya dengan dua minimal alat bukti ini saya harus tanyakan hak pihak jaksa mau menjawab atau tidak yang jelas diwawancar kami pertama dengan penasihat hukum ini sudah kami tanyakan dan dijawab secara gamblang tinggal jaksa maka akan menggunakan hak yang menjawab silahkan yang kami mau tanyakan adalah kaitannya dengan LHP inspektorat tidak pernah selesai artinya ini objek hukum yang sama pernah dikeluarkan LHP tahun 2015 dan saat itu inspektorat menyatakan tidak ada kerugian negara oke kemudian di 2020 LHP untuk objek yang sama keluar lagi dengan menyatakan ada kerugian negara tetapi menurut penasihat hukum kedanggalannya ada keluar LHP ini dua hari lebih lambat dari penatapan status tersangka Pak Sukrianto selaku tadi penatapan tersangkanya tanggal 18 November LHP keluarnya tanggal 20 artinya kalau secara logika kalau LHP ini dijadikan alat bukti harusnya pada saat penatapan tersangka mereka belum terpenuhi dong dua alat bukti Jackson menanggapnya itu yang lebih keliru kalau saya mengatakan bahwa dua alat bukti tidak terpenuhi tetap penyedih ketika menaikkan suatu perkara itu berpegang pada yang berlaku yang berlaku dalam hal ini tetap kita harus menyeriakan atau membuktikan dua alat bukti tadi saya rasa tim pada saat itu sudah berkeyakinan dengan dua alat bukti ada saksi ada keterangan alih yang perlu Pak salam ketahui bahwa alat bukti itu bukan cuma LHP ada saksi ada lima itu pun kita penuhi semua wak dengan kuali keterangan tersangka memang itu adalah hak jawaban jadi dari empat yang kita hadirkan itu kita keyakinan bahwa itu terpenuhi khusus yang LHP itu kan berbicara dengan objek pemeriksaan yang berbeda meskipun terhadap pengadaan tanahnya tapi ketika pemeriksaan masuk pada saat itu yang kita menjadi fokus ataupun menjadi dasar adalah surat pemeriksaan dari pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan tapi saat itu juga seketika itu dilakukan pemeriksaan jadi tidak ada indikator lagi terhadap pemeriksaan yang telah lama dilakukan kami tidak melihat itu oleh karena itu yang kami hadirkan pada saat proses pemeriksaan adalah apa yang teraktual yang saat itu pengidik temukan itu yang akan kita mintakan untuk melakukan pemeriksaan kepada asal cikola jadi keliru ketika itu dikatakan bahwa ada kaitannya dengan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak inspektorat yang dahulu maksudnya bukan yang ketika pendidik mintakan karena pada saat itu kita mintakan terus terang justru pada saat penyidikan kita lakukan makanya itu kami berkeyakinan bahwa apa ini buat teman-teman inspektorat itu adalah hal yang sudah sesuai dengan ketentuan makanya kami pake lah sebagai salah satu jadi kalau tanggapan yang tidak dihubungkan itu itu juga yang kami sempat dengar jika putusan pertimbangan hakim kami juga akan menjadi bahan salah satu kantor kami lagi jadi makanya kami tidak menerima kami boleh resepsinya majelis hakim resepsinya teman-teman media atau mas ketat boleh namanya rekan-rekan juga mengetahui boleh menjaga seperti kita juga punya kacamata yang berbeda dan nanti untuk saliran mengatapnya akan kita tuarkan dalam memori kasasi banyak pak yang kami anggap di dalam putusan majelis hakim ini titik pertama ya titik pertama itu berjauh bertolak belakang dengan alat bukti maupun kebenaran yang menurut penyidik sudah lakukan jadi nanti kita berharap dengan memori kasasi dengan putusan kasasi inilah bisa menilai dengan objektif oke baik-baik jadi begini lagi ini juga karena sudah tersebut karena saya memberi uang hak jawab maka apapun yang sudah tersebut di wawancara pertama harus saya sampaikan untuk dapat kanternyalah atau perimbangannya nah penasihat hukum juga menyampaikan Mbak dan menunjukkan bukti video juga pada saat pembacaan putusan pembacaan bahwa majelis hakim menilai inspektor itu akhirnya inkonstitusi eh ya apa inkonsisten tidak konsisten karena pada saat dikitar dengan pertanyaan dalam persidangan kaitannya dengan mekanisme cara dia melakukan audit di pemeriksaan ternyata tidak dilakukan secara dengan cara yang benar tidak turun ke lapangan dan segala macem dan parahnya kata penasihat hukum itu hanya copy paste dari BAP penyeti ini sampai ini benar enggak kalau kami akhirnya muncul kesan bahwa dianggap bahwa antara inspektorat dengan jaksa ini main mata gitu ini ini bahasanya ada apa dengan mu bahasanya gitu senangkan saya tegaskan tidak ada seperti itu dalam proses penyelidikan kita untuk melakukan proses profesional ada SOP kita bermohon itu resmi kita ajukan ke inspektorat dan pada saat melakukan pemeriksaan itu SOP mereka mereka melakukan kajian kita enggak bisa mencampurin justru kalau kita mencampurin dari keputusan atau hasil itu menjadi pertanyaan hasil yang dikeluarkan oleh inspektorat akan menjadi tidak valid oke kita menganggap bahwa apa yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman inspektorat itulah yang kami anggap sebagai hasil yang benar masalah ketika pemeriksaan di lapangan tidak diadirin atau tidak pernah turun itu kembali dipertanyakan kepada teman-teman inspektorat kita enggak bisa tapi yang jelas tidak ada ya istilah main mata itu ya tidak ada tidak ada ya munculnya begitu tidak ada tidak tegas kan tidak ada ya kita melakukannya sesuai prosedur itu diatur kok tegas kita punya prosedur dalam penyidikan teman-teman inspektorat juga punya prosedur dalam audit asifikasi mereka terasa itu jadi tidak ada lagi kita harus mengerintakan ini harus memaksakan mereka harus minta ada kerugian tidak ada karena kita berani nanti ketika memang itu menjadi pertimbangan majelis hakim kita lihat nanti kita akan menyajikan data-data yang sebagaimana mestinya yang sudah ada dan pernah dilakukan oke kan tersangkanya bahkan terdakwanya kan tidak hanya satu empat ada tapi yang heboh di pemberitaan kan baru disebut mantan Kadisbul yang tiga lainnya gimana punya nilai kelurahan ya iya oke saya terdakwa di bawah untuk terdakwa Sutrianto terdakwa Abdul Mukti terdakwa terdakwa Abdul Mukti Sarif terdakwa Anjar Nugraha dan terdakwa Sarwono Sigi ini sebagaimana dalam putusannya kan Hakim sama-sama memutuskan pada masa-masa terdakwa konisnya bebas oke kami juga dengan hak yang sama juga untuk empat-empat terdakwa ini melakukan kasasi artinya berkasan masing-masing berkas masing-masing berkas perkara masing-masing khusus untuk Anjar dan Sarwono Sigi dia adalah berkas perkara yang terdakwa sendiri berarti ada tiga berkas ya ada tiga berkas perkara oke baik saya rasa ini pertanyaan terakhir lah silahkan apa yang mau disampaikan kejaksaan kepada masyarakat yang menyaksikan baik pewawancara pertama dan banyaknya pemberitaan tentang konis bebas yang dilakukan yang diterima oleh mantan kandispora sehingga kan tentu ini suka tidak suka menyinggulkan berbagai macam persepsi seperti yang bapak sampaikan mungkin melalui tayangan ini silahkan sampaikan kepada masyarakat apa yang mau disampaikan supaya kemudian ini juga semua bisa clear tidak ada sakwa-sampa atau hal-hal lain silahkan Pak terima kasih Pak jadi kembali saya tegaskan bahwa dalam proses penanganan tindak-tindak korupsi kita kejaksaan khusus pertama terus kedua terkait tadi yang Pak Salam katakan ada menangkala memang dalam proses bersidangan ada seperti ini tidak masalah justru dengan adanya perdebatan hak jawab bersidang itulah proses dan nantinya ketika hakim memutus kalau memang itu dikeluarkan atau diputuskan oleh majelis hakim berarti itu sudah dilalui dengan proses yang begitu panjang saksi yang jelas 20 kali sidang untuk yang tingkat pertama saja berarti kita anggap bahwa itu adalah proses atau wadah yang disediakan oleh hukum bagi masyarakat untuk mencari keadilan kalau pada tingkat pertama dimenangkan oleh pendakwa atau penasih tutup ya silahkan itu memang menjelaskan hasilnya tapi baru setengah untuk dalada tapi jangan dianggap bahwa ini telah selesai betul masih ada hukum lain itu pertama masih ada proses yang akan kita lalui jadi kalau kita tegaskan juga bahwa kami selatu teman-teman tetap akan mengambil upaya itu jadi tidak ada lagi namanya tindakan atau waktu yang beranggapan oh ini akan mengulur-ngulur tidak kita mana diberi waktu singkat 14 hari betul ketika menyatakan kasasi kita tidak mengirimkan nah itu berarti kita menerima dan menerima dan menerima ya kalau tidak tidak mengambil 14 hari itu makanya kita sudah buktikan oke hari ini tanggal 9 tanggal 9 hari kita sudah kirimkan dan itu akan dikirimkan kepada penasihat hukumnya oke itu juga sih yang dibilang penasihat hukum kalau memang mereka mau kasasi buktinya kami belum terima apa-apa nah itu masalah bukti tujuan kebalinannya itu adalah kewajiban hehehe iya oke kalau kita hanya menyatakan akasasi ya itu jadi kembali lagi saya tegaskan bahwa dalam proses penanganan tindak-tindak-indak tindak-indak ini bahwa kami tim penuntut umum maupun penyidik sudah melakukan langkah maksimal dan mengikuti apa yang sudah diatur dalam undang-undang berlaku-undang berlaku sebuah kita sudah lakukan itu semua dan kita lakukan proses persidangannya tapi hatilah yang memutuskan sesuai proses tahapan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih berharapnya sama bahwa keadilan itu yang benar-benar dicapai kalau memang seseorang memang melakukan tindak-pindak korupsi ya semoga saja dia memang dihubung sebagaimana kebuatannya pun sebaliknya kalau yang bersangkutan ternyata tidak melakukan dan merasa di zolini gitu ya semoga saja memang pengadilan tingkat akhir memutuskan secara ingkrah yang bersangkutan di bebas atau yang kita cari keadilan di sini bukan menang dan kalah terima kasih pak Assalamualaikum Waalaikumsalam